Kalau Samiri gurunya Jiblil, horor gak tuh? Ya, tapi jangan khawatir ya. Imam Mahdi itu nanti gurunya juga Jiblil juga, tapi Jiblilnya bumi. Jiblilnya bumi yang disebut Nabiullah Khidir. Ahlus sunnah wal jamaah, mayoritas masyarakat bahwa Nabi Khidir masih hidup. Apalagi ahli kolbu. Mereka sepakat, tapi ahli hadis berbeda pendapat. Contohnya ada Imam Ibnul Jauzi, itu nulis kitab khusus mengenai bahwa hadis mengenai Nabi Khidir, do'if semua. Diteliti orang oleh Imam Ibnul Hajar, hasilnya mirip, tapi dipresentasikan depan gurunya. Namanya Imam Ali Raki, Imam Ahli Hadis, tapi ahli kolbu. Artinya tidak semua orang pakar hadis ahli kolbu. Ilmu hadis itu ilmu empirik. Jadi dibaca, dihafal, diteliti. Dibaca, dihafal, diteliti. Kalau imu kolbu, dibaca, dihafal, dirasakan. Ini beda. Beda ilmunya, beda epistemologinya. Imam Ali Raki mendengarkan presentasi dari Ibnul Hajar, bahwa berdasarkan riwayat yang saya temukan, tidak ada dalil bahwa Khidir masih hidup. Langsung digebrak meja itu sama Al-Iraqi. Uskut, ente diem. Jangan pernah lagi ngomong, Khidir mati, ente gak sopan. Kenapa Imam Iraqi menyaksikan, bertemu dengan Nabi Khidir. Kisah ini kemudian, dilanjutkan nanti oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Tadi Ibn Hajar Al-Asqalani. Sekarang Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki. Ulama di Mekah. Beliau ini, guru dari Imam Al-Malibari. Al-Malibari guru dari Abdul Muhi Pamejahan. Benda dengar? Itu orang kita dulu ngaji ke Mekah, Pak. Abdul Muhi Pamejahan yang daerah Tasik ya. Tasik. Itu dulu ngaji ke sana tuh. Ke Imam Al-Malibari, murid dari Ibn Hajar Al-Haytami. Apa kata beliau? Saya gak ketemu sih. Tapi kata ahli kolbu, Nabi Khidir pernah datang kepada majelisku. Lalu mengucapkan salam kepadaku. Tapi beliau tidak lihat. Karena beliau percaya, dengan riwayat yang telah dikumpulkan Ibn Hajar, lalu kemudian Ibn Hajar merevisi pendapatnya, Nabi Khidir masih hidup. Maka siapa mentornya nanti? Nabi Musa mentornya siapa waktu hidup? Nabi Khidir. Ya kan? Masih ingat? Maka di akhir zaman ini, jadi mentornya imam akhir zaman itu, salah satunya adalah Nabi Khidir. Termasuk juga Jibril. Kira-kira begitu Pak. Gelarnya Nabi Khidir apa? Sheikhul Ambiya'i wal Awliya'i. Gurunya para Nabi. Gurunya Nabi Musa. Dan para Wali. Kalau enggak, enggak bisa ngelawan Samiri. Dalam sebuah kajian khusus di beberapa daerah, saya mendengar bahwa pernyataan dari Ustaz tersebut ada beberapa Nabi yang sampai saat ini masih hidup. Seperti yang santar adalah Nabi Khidir. Karena beliau dialasankan akan memberi hikmah kepada para Wali Allah di muka bumi. Dan beliau telah meminum air Nul Hayat atau air kehidupan. Sehingga dipanjangkan umurnya. Apakah ini ada keterangan dalam hadis Ustaz? Jazakumullah Khairan. Kajian khusus apa maksud ini? Kajian khawas-khawas. Ikhwanifillah. Jawaban singkatnya. Para ulama hadis seperti Imam Ibn Hajar Rahimahullah Ta'ala menulis kitab khusus tentang Al-Khadir ini. Demikian pula Imam Ibn Qaim Al-Jawziya dalam kitabnya Al-Manarul Muni Fis-Sahihi Wa Dhaif mengkhususkan satu fasal pula tentang Al-Khadir ini. Kata pemungkasnya bahawa para ahlul ilmi seperti mereka berdua itu mengatakan seluruh hadis tentang kehidupan Al-Khadir sampai hari ini di zaman Umar Nabi Muhammad adalah hadis-hadis farsu. Bahawa seluruh hadis yang mengatakan bahawa Khadir sampai hari ini masih hidup adalah hadis-hadis farsu. Nah, kalau sudah ahlinya bicara ya seperti itu. Nah, kalau ada yang mengatakan dia minum Aynul Hayat dia minum air kehidupan atau mata air kehidupan ini mata air kehidupan ini di mana letaknya? Di sungai Gangga kan? Atau di puncak gunung Peromwa atau puncak gunung Ciremai atau di Gua Sangreng dan sebagainya di mana letaknya? Kalau tidak hanya menarbar-barbar siapa yang sampai ke situ? Kalau dia gaib berarti harus ada dari Nah, para ahli riwayat seperti yang saya katakan tadi ini sebagian belum lagi Imam Az-Zahabi belum lagi Ibn Qathir yang mengatakan bahwasannya hadis-hadis setelah Khadir ini yang mengatakan bahwa dia masih hidup hari ini ada-ada hadis farsu. Kemudian alasan-alasan akli, alasan-alasan syari'i sendiri kalau seandainya Khadir masih hidup dia mesti mengikut Nabi SAW karena Nabi mengatakan bahwa allazi nafsi biyadi lo'anna Musa hayyun kalau seandainya Musa hari ini masih hidup lama wasi'u illa itabi'ani tak boleh baginya kecuali ikut saya Nah, kita lihat kalau seandainya Khadir yang datang itu membawa syari'at yang dibawa oleh Nabi SAW maka kita ambil tapi kalau seandainya dia membawa syari'at yang lain seperti yang diklaim oleh banyak kelompok ini dan dia kajian khusus tadi dia hanya memberikan para wali-wali bagaimana jadi wali? belajar sholat saja tidak pernah sama Nabi belajar puasa hanya kira-kira sendiri kadang hanya ikut-ikutan dan sebetulnya dimana jadi wali? wali itu adalah orang yang beramal orang-orang yang taat pada Allah dan Rasul itu berusia dan wali bagaimana mau jadi wali? menuntut ilmu saja tidak pernah hanya dengan bersemedi hanya dengan menyendiri bahkan bertapa sebagiannya dimana dapat ilmu? dapat wahyu saya khawatir dapat wahyu bukan wahyu tapi wangsi dari syaitan karena ilmu itu kata Nabi singkatnya tidak ada hadis satu pun yang sahih dari Nabi yang menjelaskan bahawa khawatir itu masih hidup kemudian dalam rewaan yang mereka sebutkan khawatir itu bukan dari keturunan Nabi Nuh padahal dalam hal Quran dijelaskan bahawa yang tinggal setelah kaupan itu yang hidup hanya keturunan Nabi Nuh dan menjadikan dari keturunannya yang tertinggal yaitu Nabi Nuh surah as-safat dan yang lain yang numpang di kapal Nabi Nuh ada yang mengatakan sekitar 82 orang yang mengatakan sekitar 48 orang rewaannya ada 2 ini yang setelah mereka selamat dari taupan mereka diwafatkan Allah SWT yang hidup setelah itu adalah keturunan Nabi Nuh alaih alaihissalam nah khawatir bukan keturunan Nabi Nuh kemudian dikatakan orang yang pernah bertemu dengan khawatir orangnya ada yang pendek bilang ada yang ukuran kita padahal orang-orang di masa itu adalah orang imlak orang-orang yang besar-besar makanya sebenarnya ini adalah khurafat-khurafat saja hanya khurafat katanya kalau salam harus diginikan kalau lembut disininya berarti ini Nabi khadir jangan syaitan nanti datang dan syaitan itu bisa menyelupai nah jadi oleh sebab itu kaum muslimin disinilah perlunya ilmu yang sahih perlu duduk menteri ilmu dari Al-Quran dan Sunnah dan perahaman yang sahih kalau tidak nanti ada banyak klaim-klaim orang yang tidak berdasar Allah selamat menikmati